Pemeriksa kasus pembunuhan calon siswa Bintara TNI Angkatan Laut Asalnya, Sumatera Utara membuat warga tercengang. Kasus ini menarik karena keluarga baru mengetahui korban dibunuh oleh seorang oknum anggota TNI AL lebih dari satu tahun setelah korban tewas. Nah proses hukum saat ini masih berjalan termasuk pemeriksaan saksi-saksi di sawah Lunto, Sumatera Barat. Serda Adan Aryan Marsal kini telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Iwan Sutrisman Telaumbanua. Ia bersalah karena telah mengutip uang 200 juta rupiah untuk meloloskan Iwan sebagai siswa Bintara TNI AL. Namun impian Iwan dan keluarganya kandas karena Serda Adan ternyata membunuh Iwan di tengah perjalanan menuju Sumatera Barat. Komplotan Serda Adan dalam pembunuhan ini MAA alias Alpian juga telah ditangkap di Solok, Sumatera Barat 29 Maret. Alpian membantu Adan membunuh dan membuang jenazah Iwan ke area jurang di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Saat ini Alpian telah ditahan di mapol res kota Sawah Lunto. Polisi menyebutkan hingga sore tadi telah memeriksa setidaknya dua saksi. Saksi yang diperiksa diantaranya adalah sopir minibus yang disewa Serda Adan untuk membunuh Iwan. Polisi masih melakukan pencarian barang bukti yang dibuang di wilayah kota Padang. Salah satunya adalah pisau yang digunakan Alpian untuk membunuh Iwan. Lebih lanjut, besok Lantamal 2 Teluk Bayur bersama pol res kota Sawah Lunto akan memberikan rilis kepada media mengenai perkembangan kasus ini. Dari Sawah Lunto, Sumatera Barat, Tim TV Iwan mengabarkan. Serda Adan Aryan Marsal yang bertugas di Lanalnia, Sumatera Utara mengaku membunuh calon siswa pintara Iwan. 24 Desember 2022 atau dua hari setelah Serda Adan mengirimkan foto Iwan berseragam TNI AL kepada keluarga. Serda Adan kini ditahan di Lantamal 2 Padang, Sumatera Barat. Serda Adan Aryan Marsal di hadapan penyidik dari POM Lanal mengaku telah membunuh Iwan Sutrisman Telaumbanua pada 24 Desember 2022. Jenasa Iwan kemudian dibuang Serda Adan dan komplotannya ke kawasan Jurang Sawah Lunto, Sumatera Barat. Hal itu dilakukan Serda Adan setelah mengabari keluarga Iwan bahwa korban telah lulus seleksi bintara. Hal itu dilakukan Serda Adan setelah mengabari keluarga Iwan bahwa korban telah lulus seleksi bintara dan akan dikirim ke Riau untuk pendidikan. Kabar itu disertai dengan foto Iwan berseragam lengkap TNI pada 22 Desember 2022 atau dua hari sebelum pembunuhan Iwan. Keluarga Iwan di Nia Sumatera Utara pun merasa lega bahwa Iwan telah diterima pendidikan TNI. Tak ada terbesit sedikitpun firasat buruk dari keluarga bahwa Iwan dibunuh Serda Adan. Bahkan setelah pembunuhan Iwan, Serda Adan kembali ke Nias dan disambut keluarga Iwan dengan upacara adat sebagai tanda terima kasih bahwa Iwan telah berhasil mengikuti pendidikan bintara. Kasus terkuak setelah lambat laun keluarga curiga karena sejak Iwan dibawa pergi Serda Adan pada 16 Desember 2022, mereka belum pernah sedikitpun menerima kabar langsung dari Iwan. Dan selama itu pula, Serda Adan terus meminta upeti dengan beragam alasan kepada keluarga Iwan. Keluarga pun akhirnya memutuskan melapor ke Lanal Nias pada 27 Maret lalu. Laporan tersebut ditindak lanjuti pihak Lanal yang langsung memanggil dan menangkap Serda Adan. Sesuai prosedur dibuat berita acara, disiapkan berita acara pemeriksaan maupun berita acara penahanan. Karena dandai orang melaporkan kepada saya, ini delitnya adalah memenuhi atau dilaksanakan penahanan. Jadi langsung kita merasakan penahanan hari itu juga. Pemeriksaan kemudian dilaksanakan secara maraton. Dan pada pagi hari, esok anginya pada tanggal 28 Maret 2024, kami mendapatkan pengakuan bahwa pengundung tersebut Serda AAM beserta satu orang warga sipil atas nama RAA telah menghilangkan nyawa saudara ISD pada tanggal 24 Desember 2022 sore hari dengan cara ditusun bunuhkan pisau, kemudian jelasannya dibuang di daerah Talawi, Sawakuntur, Sumatera Barat. Serda Adan diancam dengan hukuman mati atas perbuatannya. Kasus ini juga masih bergulir seiring dengan pencarian aparat atas barang bukti pembunuhan Iwan. Dari Nias Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Pemirsa kasus pembunuhan calon siswa bintara asal Nias Sumatera Utara begitu menarik perhatian publik. Hal itu karena keluarga tak menyadari korban dibunuh oleh perekrutnya yang meminta imbalan terus-menerus kepada keluarga selama lebih dari satu tahun setelah korban tewas. Apa tanggapan masyarakat mengenai kasus ini? Kita langsung sapa rekan kami Zinedine Zihan atau juga Zinedine Duhan. Nah Duhan bisa memberikan informasi kepada kami bagaimana pandangan masyarakat ketika mendapatkan kabar mengetahui kabar mengenai hal ini. Ya Putri Viola dan juga pemirsa berhasil sekarang ini ramai juga diperbincangkan di media sosial mengenai mantan calon siswa dari bintara TNI AL ini yang dibunuh oleh salah satu oknum TNI yang mana juga sebelumnya telah dititipkan oleh pihak keluarga kepada pelaku ini dengan nominal tertentu namun setelah satu tahun memang tidak ada kabar lalu ditemukan atau setelah dikabarkan ini meninggal dunia. Nah ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat khususnya yang berada di DKI Jakarta. Nah salah satunya saya akan mengajak Anda untuk berbincang ini yang pertama bersama Mas Lutfi, betul ya Mas? Iya Mas. Mas, tahu nggak sih mengenai kasus calon siswa ini yang tadinya mau masuk ke bintara TNI AL lalu ternyata dibunuh oleh salah satu oknum TNI yang sebelumnya dititipkan oleh keluarganya ini dengan nominal tertentu? Oh kalau saya sendiri sih baru mengetahui kemarin, kemarin lewat akun sosial media saya sosial media saya yang di Instagram itu ada di sosial media Instagram Lambetura kan dia mengasih tahu ada kasus yang penipuan tentang oknum atau calo yang memasuki bintara dengan nominal 200 juta yang dikirim melalui wilayah di Padang itu kan Pendapatnya seperti apa Mas? Dengan adanya pembunuhan calon ini calon oleh salah seorang oknum TNI Pendapatnya seperti apa dengan adanya kasus ini Mas? Oh kalau pendapat saya sih sebagai masyarakat jangan gampang percaya gitu ya walaupun udah kenal dekat kan belum tentu dia benar gitu Nah ini kan sebuah profesi ya Mas TNI atau bintara TNI ini sebuah profesi semenggiurkan apa sih sebetulnya profesi ini sehingga seseorang ini rela membayar bahkan dengan nominal ratusan juta untuk agar bisa diterima ke dalam instansi ini? Kalau zaman sekarang sih gara-gara tergiur gitu ya tergiur tunjangan sama gaji-gaji pokoknya itu kan presiden pas zamannya Jokowi itu tunjangan sama gaji pokoknya dinaikin gitu pegawai negeri TNI Polri tunjangan ini dinaikin jadi orang tua menganggapnya ya terjamin lah anaknya, anak nyaman sekarang masuk TNI Polri atau enggak pegawai negeri gitu terjamin Sudah biasa ya maksudnya dengan adanya nitip-nitip dengan nominal tertentu? Oh kalau misalkan nitip-nitip gitu kan ada seglincir orang gitu biar gampang masuknya gitu menitip biar anaknya mudah masuk gitu tanpa kesulitan untuk bersaing kepada orang-orang saingnya dia gitu kalau menurut pandangan saya Terima kasih Mas Lutfi Nah Putri Viol dan juga Pemirsa saya akan mengajakkan tanggung untuk berbincang bersama yang kedua saat ini jika tadi berwawancara bersama Mas Lutfi hari ini saya akan berwawancara wanita juga dengan ada Mbak Wanda betul ya Mbak? Ya betul saya dengan Wanda Tau gak sih kasus yang soal calon siswa Bintara TNI AL ini yang ternyata dibunuh oleh Oknum TNI AL ini sendiri? Oh yang casis Bintara ya? Betul Yang baru mau pendidikan? Ya betul Yang dibunuh dengan Oknum TNI AL Tau isunya memang sudah berkembang Tanggapannya seperti apa Mbak Wanda? Tanggapan saya begini inilah ya kan dimana ada sistem yang sangat tidak diketahui oleh masyarakat terutama anak didik kita yang akan ikut masuk ke dunia pendidikan instansi pemerintah ya kan nah seharusnya sebagai orang tua ya kan ataupun dari isu-isu yang berkembang itu anak-anak ini lebih bisa paham ya kan bahwa di sistem seperti itu itu bukan suatu barang baru sudah menjadi barang lama jadi kita itu yang sudah mengerti isu-isu seperti itu harus bisa lebih mawas diri kalau bisa lebih merangkul memberitahukan kepada untuk melakukan ataupun melakukan jenjang pendidikan melalui instansi seperti itu kita harus melalui jalur yang benar tidak melalui lobby-loby tidak harus tergiur dengan apa yang menjadi ketentuan apa tunjangan-tunjangan begitu ini kan menyangkut sebuah profesi ya mbak nah menurut bawa anda sendiri semengiurkan apa sih pak atau seprestisius apa profesi tersebut atau yang kita maksud ini TNI sehingga seseorang rela membayar ini dengan nilai yang cukup besar demi diterima untuk menjalani pendidikan oh sangat-sangat prestisius sekali karena kalau dilihat dari gaji gajinya memang kecil ya kan untuk gaji pokok tapi dilihat dari tunjangan itu memang tunjangannya itu banyak-banyak sekali sampai dari tunjangan beras ya kan tunjangan rumah dan lain-lainnya kenapa orang sangat tergiur karena itu berjenjang dan itu akan sampai masa pensiunnya berbeda dengan swasta tapi mengenai swap-menyuap atau lobby-melobby dengan nilai tertentu ini apakah untuk pendidikan seperti ini sekarang dinilai menjadi hal yang lumrah ini bukan kalau saya pribadi ya kan saya memang menyukai apa namanya isu-isu seperti ini ini bukan barang baru lagi ini sudah barang lama di tahun-tahun sebelumnya nah yang saya sayangkan masyarakat itu kenapa tidak mulai berpikir untuk tidak mengambil jalur tersebut jadi tetap mengambil pada jalur yang benarnya terima kasih Bawanda untuk informasinya nah Putri Viola dan juga Pemirsa itu dia informasi yang kami dapatkan dari dua orang masyarakat yang berada di DKI Jakarta yang memang menyebutkan juga ini seharusnya untuk pendidikan ini harusnya diambil dengan jalur yang benar jalurnya seharusnya seleksi yang seharusnya melalui rangkaian seleksi yang memang sudah diatur oleh instansi masing-masing lalu juga ini mengenai suap-menyuap prestisius memang untuk instansi tertentu ini sangat menggiurkan bukan dari segi gaji namun dari segi tunjangan sehingga juga untuk menitipkan atau menggunakan lobby-lobby di belakang ini dengan nilai tertentu ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau sesuatu yang sepadan dikarenakan nanti jika sudah menjadi atau menjabat dalam menjabatan tertentu ini akan mendapat timbal balik yang serupa untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan Putri Viola saya kembalikan ke studio baik Duhan terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan dan juga membuat kita mengerti bagaimana dengan pendapat warga mengenai kasus ini selamat menikmati